Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'amantabi'ahum bi'ihsani nila yaumiddin Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini Dengan tema tokoh-tokoh muda Mungkin lebih tepatnya tokoh-tokoh yang kebetulan matinya muda Ya, mungkin yang akan datang kita bikin sesi lagi yang Tokoh muda yang bisa umurnya sampai tua Oke, malam hari ini kita ketemu beliau, Suho Ji Ini saya enggak tahu, unik ya Ada kajian, ada Alhamdulillah, ada sholawati, judul, malak suho ji Ini enggak apa-apa, nambah wawasan, nambah ilmu kita Nambah pengetahuan kita Apalagi teman-teman yang muda-muda ini kan biasanya Kesulitan nyari benchmark Kesulitan nyari figur Nyari profil Orang-orang hebat banyak yang sudah dewasa Kamu sendiri masih muda Kalau contoh di film-film, di bioskop-bioskop yang muda-muda itu kan biasanya ya gitu-gitu Nah, malam hari ini kita Angkat tokoh kita sendiri, tokoh muda Tokoh ini unik karena Peranaan Biasanya ada stigma-stigma tertentu Wadah etnis Tionghoa Ada tesis yang menyatakan bahwa Sentimen terhadap etnis Tionghoa itu Ini tesis ya Dulu diawali oleh strateginya Belanda Jadi Belanda itu kan membagi Indonesia warganya itu di klaster jadi tiga Ini namanya politik segregasi Ada Eropa Termasuk Belanda Ada asing timur Kalau Eropa kan asing barat Asing timur itu termasuk Tionghoa Dan ada pribumi Nah, kebetulan Teman-teman Tionghoa ini dulu Seling dikesting oleh Belanda Dikasih posisi untuk nageh pajak Jadi itu strateginya Belanda Jadi tamengnya Jadi kalau ada Orang ngamuk, orang protes Karena pajak itu yang dihadapi Teman-teman Tionghoa Jadi Belandanya nyari selamat Nyari aman Kebetulan teman-teman Tionghoa ini punya passion di bidang ekonomi Makanya terus sering klas sama kita yang pribumi Jadi ada tesis begitu Yang itu terwariskan sampai hari ini Antara lain itu Hasil politik segregasinya Belanda Yang jelas Semoga kita tidak melanjutkan sentimen yang dasarnya ras itu tadi Levelnya harus naik Sedikit tidak di ras Tapi kita ini sama-sama manusia Di kelompok Tionghoa juga banyak pahlawan Banyak tokoh Banyak yang berjasa Pada bangsa Bahkan juga nanti banyak narasi Banyak cerita bagaimana Etnis tertentu Tionghoa juga mewarnai Kehidupan beragama Islam di Indonesia Bahkan beberapa wali Kalau dirumut sejarahnya ada Yang punya Kaitan Ada yang punya keturunan Yang berhubungan dengan Tionghoa Termasuk nanti ada yang bilang Sunan Kali Jogho itu punya Nama Tionghoa juga Nanti Raden Patah Sultan pertama Demak Kerajaan Islam Jawa pertama Juga punya darah Yang mengarah ke sana Makanya Kita hentikan ya Sentimen-sentimen Etnis Sentimen ras Karena sudah tidak jamannya lagi Jangan sampai kita jadi orang yang Kadaluarsa Tidak maju-maju Oke Saya tidak perlu cerita ya Tentang biografinya beliau Kalian kan juga sudah nonton filmnya Malamnya Ya Harusnya kalau Kalau ngomong 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 Demonstrasi Ngomong macam-macam Meledak-ledak Cuma saya coba-coba Meledak-ledak itu kok aku Tidak pantas ya Iya Nanti kamu malah ketahuan Aku orasi meledak-ledak Mending tidak usah saja ya Kita versi datar-datar saja Iya Oke nanti kamu latihan sendiri bagian meledak-ledaknya Kalau yang mahasiswa Harusnya baca catatan harian seorang demonstran Mungkin baca juga bisa ditambah zaman peralihan Atau yang belum lama beberapa tahun yang lalu ada lagi C sekali lagi Atau skripsi beliau Di bawah lempera merah Itu tentang Syarikat Islam Semarang Atau di antara penelitian yang diterbitkan ada Kalau tidak salah judulnya orang-orang di persimpangan kiri jalan Itu tentang pemberontaan PKI di Madiun Itu yang mau meneliti Bikin tesis skripsi silahkan dijelajahi Buku-buku itu Di antara Kebiasaan yang luar biasa dari C ini adalah Genar membaca Tapi sekaligus aktivis Selama ini teman-teman mahasiswa Kan selalu membedakan mahasiswa itu Ada mahasiswa kutu buku Sama mahasiswa aktivis Yang satu asik di perpustakaan Yang satu asik di tengah jalan demo Sebenarnya ini paket tidak bisa dipisah Kalau kalian ingin jadi aktivis Jadi aktivis yang cerdas Kalian butuh referensi Butuh wawasan Butuh buku Kalau ujuk-ujuk demo Yang dikejar Kamu sudah Sudah dewasa Dan mahasiswa itu kan sudah dewasa Dia punya Harus punya rasa tanggung jawab juga Terhadap dunia sosialmu Jadi tidak boleh hanya aktivis Tapi juga tidak boleh hanya kutu buku Harus dua-duanya Prototipnya beliau Contoh paling mudah yang bisa kita temukan Dan selain baca juga Raji nulis Catatan harian Seorang demonstran Itu kan sebenarnya buku harian Yang Ini nulis buku harian Sejak SMP Sudah kritis Sudah pintar Bahkan Sempat sama gurunya Tidak dinaikkan kelas Dari kelas dua Ke kelas tiga SMP Karena kritis Gurunya mungkin dikritiki terus Tidak kuat Terus Tidak diunggah Sampai dia pindah sekolah Kita mulai ya Kita jelajahi Semesta Pikirannya Versi Ngaji Filsafat Nanti sambil jalan Sambil Mungkin kita singgung sedikit-sikit Kalau ada hubungannya Dengan Sejarah hidupnya Dan Seperti mahasiswa yang lain Jangan dibayangkan Isi hidupnya serius terus Ya ada santennya Ya ada pacarannya Ya ada Nongkrongnya Ya ada Pikniknya Nanti Umur beliau pendek kan Karena Sekitar umur 27 tahun Nanti naik gunung Semeru Di Lumajang itu Kemudian menghirup Gas beracun Jadi itu Siap 27 tahun Pas Kurang sehari Ulang tahunnya Mungkin naik gunung Pengen merawakan ulang tahun Di atas Lahir 17 Desember Meninggalnya 16 Desember 42 Meninggal 69 Jadi 27 tahun Pas Kalau kalian ada yang umur 27 Hati-hati Oke Jadi Masih sangat muda Tapi Sampai hari ini Dikenang Karena Memang Semangat Dan Karya yang Diwariskan Luar biasa Oke kita Mulai Saya Ngambilnya Banyak dari Catatan harian Seorang demonstran Beberapa dari Zaman peralian Beberapa dari Surat-surat Di buku Ki Sekali lagi Nanti Yang butuh Tanya referensinya Mana Bacaan sendiri Buku-buku itu Kita potong-potong Malam hari ini Targetnya Untuk Kita Kita resepsi Sesuai Konteks kita Hari ini Mungkin nanti Ada pembacaan Pembacaan Yang agak Berbeda Mohon dimaklumi Kalau bahasanya Paul Rico Namanya Apropriasi Apropriasi Itu Kalau ada gagal Selain ada pikiran Ada teks Kita serap Dan kita pahami Versi kita Itu namanya Apropriasi Oke Bismillah ya Kita lihat Saya awali Dari Quotes itu Itu bagi saya Bagus Saya sering pesan Teman-teman Apapun Harus kita awali Dari kesadaran Nah Katanya Ji Pertama Pertanyaan Pertama Yang harus kita Jawab Adalah Who Am I Jadi Tanyakan Pada dirimu Sendiri Who Am I Ini tugas Sangat Filosofis Setiap orang Harus bisa Jawab Pertanyaan Ini Kalau Tidak bisa Kamu tidak bisa Ngapa-ngapain Dalam hidupmu Orang itu Untuk Bertindak Untuk Bergerak Kan harus Punya titik Pijak Aku ini Siapa Kalian Ngaji Kesini Terus Duduk Di sana Itu kan Kalian punya Kesadaran Aku ini Peserta Ngaji Bukan Yang Ustadznya Misalnya Makanya Kamu duduk Di sana Kalau Kamu Tidak Jelas Begitu Kesini Saya Duduknya Dimana Jangan-jangan Sudah Disediain Bangku Ini Untuk Saya Kenapa Kamu Tidak Tau Posisimu Dimana Maka Harus Punya Kesadaran Nanti Pulang Ke rumah Kamu Harus Tau Kamu Itu Anak Opo Bapak Opo Kakak Nanti Jangan-jangan Keliru Kamu Masuk Kamar Ibumu Bukan Kamu Itu Anak Punya Kamar Sendiri Kamu Bisa Tidak Salah Kamar Ketika Kamu Punya Kesadaran Who Am I Jawab Lah Ini Maka Kamu Akan Lebih Mudah Bertindak Karena Kamu Tau Posisimu Biar Orang Nggak Nyi 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 Padamu Emangnya Siapa Kamu Hari Ini Kan Banyak Orang Nggak Sadar Biasa Biasa Saja Masih Awan Mungkin Ada Yang Sudah Gayanya Kayak Ustaz Kan Ada Yang Begitu Ada Yang Gayanya Kayak Intelektual Ada Yang Gayanya Kayak Politis Siusin Dibahas Politik Terus Padahal Sudah Waktunya Kerja Mungkin Nah Itu Berarti Apa Anda Punya Kesadaran Kesadaran Pertama Who Am I Dan Chi Dengan Tegas Menjawab Saya Telah Menjawab Bahwa Saya Adalah Seorang Intelektual Yang Tidak Mengejal Kuasa Tapi Seorang Yang Ingin Mencanangkan Kebenaran Kalimatnya Luar Biasa Bagus Kalian Boleh Niru Tapi Juga Boleh Versimu Menurutmu Pasnya Dirimu Itu Apa Kamu Berani Enggak Mengklaim Dirimu Intelektual Berani Enggak Berkomitmen Tidak Mengejar Kuasa Tapi Hanya Hidup Demi Kebenaran Janji Dengan Tegas Bilang Iya Aku Seorang Intelektual Kekuasaan Bukan Targetku Hanya Kebenaran Yang Aku Canangkan Nah Itu Sekarang Kalian Habis ini Pulang Bayangkan Ada yang Tanya Who are you Siapa Kamu Jawab Dan Saya Bersedia Menghadapi Ketidak Populeran Jadi Popularitas Bukan Targetku Hari ini Kan Banyak Orang Yang Bisa Apa-apa Sedikit Pingin Terkenal Makanya Sekarang Semua Orang Bikin Channel Youtube Sendiri Sendiri Iya Dulu Orang Pingin Dilihat Orang Itu Kan Mati-matian Biar Bisa Masuk TV Sekarang Bikin Channel Sendiri Sendiri Bikin TV Sendiri Sendiri Akhirnya Orang Sibuk Memamerkan Dirinya Dibandingkan Meningkatkan Kualitas Dirinya Maka Katanya Cinda Targetku Juga Selain Tidak Ngejar Kuasa Aku Juga Tidak Ngejar Popularitas Dikenal Orang Atau Tidak Dikenal Orang Tidak Masalah Diakui Orang Atau Tidak Diakui Orang Tidak Masalah Satu Satunya Yang Dia Target Adalah Kebenaran Popularitas Tidak Penting Karena Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Yaitu Kebenaran Oke Ini Kelihatannya Simple Tapi Dalam Dan Berat Ya Oke Dan Kamu Tidak Usah Bantai Tidak Usah Tanya Kebenaran Itu Apa Kebenaran Itu Kan Ya Macem Macem Nanti Lanjutannya Gitu Ya Kebenaran Itu Simpelnya Yang Kamu Anggap Bener Orang Itu Kan Hidup Berdasarkan Apa Yang Dia Anggap Benar Itu Yang Kadang Kadang Kita Sebut Sebagai Ideal Ideal Hiduplah Atas Dasar Ideal Ideal Yang Kamu Yakini Itu Namanya Hidup Di Atas Landasan Kebenaran Lu Ideal Saya Kan Mungkin Salah Pak Iya Tapi Selama Kamu Belum Tahu Salahnya Dimana Kan Masih Tetap Ideal Dia Kecuali Kamu Sudah Tahu Dia Ternyata Tidak Ideal Yorvisi Lah Jadi Yang Lebih Ideal Kan Itu Selama Kamu Belum Tahu Dia Masih Ideal Masih Kebenaran Orang Tidak Bisa Hidup Tanpa Keyakinan Terhadap Kebenaran Makanya Kemarin Rene Dekat Bilang Hidup Itu Dasarnya Justified True Belief Justified True Belief Itu Keyakinan Akan Kebenaran Yang Dijustify Yang Dibenarkan Dilegalkan Menurutku Yang Benar Ini Kamu Tidak Usah Minder Berarti Cuma Kebenaran Menurutku Ya Pak Lu Semua Orang Juga Begitu Kebenaran Menurut Mereka Masing Masing Oke Cuma Selama Ini Kan Banyak Orang Cerewat Banyak Orang Nyimir Kalau Ada Yang Ngomong Kebenaran Ah Kebenaran Itu Kan Versi Versi Terus Tidak Jadi Ikut Kebenaran Terus Jadi Yang 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 Pertama Ini Konstitusi Diri Who Am I Bangun Dirimu Siapa Kamu Kamu Tidak Bisa Beraktifitas Kalau Tidak Jelas Siapa Dirimu Hampir Semua Filosof Yang Pernah Kita Kaji Titik Pijak Utamanya Adalah Mengenali Diri Baik Filsafat Barat Bahkan Juga Termasuk Pasau Kita Lanjutkan Nah Setelah Kenali Diri Bilayah Yang Harus Kita Tegaskan Lagi Adalah Kemerdekaan Kebebasan Katanya Cik Hanya Ada Dua Pilihan Menjadi Apatis Atau Mengikuti Arus Tetapi Aku Memilih Untuk Jadi Manusia Merdeka Apatis Itu Orang Yang Tidak Yakin Perubahan Bisa Dilakukan Sudah Cuek Kalau Ada Orang Berjuang Alah Tidak Mungkin Situasinya Sudah Kayak Gini Mbok Malaikat Jadi Presiden Ya Tidak Bisa Itu Namanya Apatis Jadi Tidak Pokoknya Pesimis Luar Biasa Sudah Tidak Yakin Sama Sekali Kalau Perubahan Bisa Dilakukan Pasrah Pokoknya Serba Kalau Apatis Konotasinya Biasanya Agak Negatif Pokoknya Kita Ini Sudah Rusak Rusakan Yang Enak Diancurkan Semua Terus Bikin Yang Baru Itu Namanya Apatis Tidak Yakin Perubahan Bisa Dilakukan Penyakit Kita Ini Sudah Akut Luar Biasa Masyarakat Sudah Hancur Semua Sudah Pokoknya Kita Tinggal Nunggu Wajah Kiamat Sudah 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 Yakin Bisa Dilakukan Perubahan Ada Orang Kayak Gini Katanya Ada Yang Kedua Orang Yang Hanya Ikut Arus Yang Lain Ke Utara Terus Ke Utara Yang Lain Bikin Channel Youtube Ikut Bikin Channel Youtube Yang Lain Melakukan Apa Bikin Apa Yang Lain Melakukan Prank Terus Bikin Prank Juga Akhirnya Isinya Prank Prank Terus Jadi Prank Itu Mengejutkan Kalau Sekali Dua Kali Kalau Tiap Hari Prank Orang Tidak Terkejut Lagi Tidak Wow Lagi Kawatirnya Kalau Tiap Hari Kamu Prank Itu Kan Nama Lain Dari Bohong Tidak Serius Iseng Kawatirnya Kalau Pas Lagi Serius Orang Anggap Kamu Iseng Nanti Pas Beneran Kamu Butuh Bantuan Orang Anggap Tidak Nanti Kita Tolong Prank Jangan Sampai Sampai Di Titik Itu Nanti Kita Harus Hati Hati Yuga Cerita Niu Pini Itu Loh Waktu Ada Orang Anggon Ceritanya Itu Kan Sedang Menggembala Kasepiah Daripada Sepih Ngeprank Orang Orang Yuk Ada Serigala Orangnya Dateng Semua Terus Alah Aku Cuma Iseng Kok Kamu Kena Prank Orangnya Marah Marah Pulang Nanti Datang Lagi Sepi Lagi Bikin Prank Lagi Waktu Serigala Datang Beneran Orang Orang Sudah Alah Paling Prank Akhirnya Kambingnya Habis Dimakan Serigala Jadi Kalau Ada Temenmu Sukanya Prank Diingatkan Saja Hati Hati Kambingmu Nanti Habis Dimakan Serigala Oke Jadi Setelah Konstitusi Diri Jangan Apatis Jangan Ikut Arus Saja Jadilah Manusia Yang Merdeka Orang Apatis Tidak Ngapa Ngapain Orang Ikut Arus Itu Tidak Ngapain Dua Duanya Pasif Jadilah Jadilah Orang Yang Merdeka Kita Manusia Itu Dikasih Banyak Potensi Banyak Fasilitas Oleh Allah Ya Gunakan Itu Kita Punya Tugas Sebagai Khalifah Jalankan Itu Jangan Hanya Mengeluh Atau Jangan Hanya Ikut Arus Jadi Manusia Yang Punya Nilai Jadilah Manusia Yang Berarti Jadi Pertama Tama Untuk Punya Nilai Jadilah Manusia Yang Merdeka Kenapa Harus Merdeka Karena Sebagus Apapun Dirimu Kalau Hanya Ikut Arus Kamu Tidak Dihitung Jadi Tidak Dihitung Itu Alah Kamu Hanya Ikut Ikutan Tidak Ada Nilainya Jadi Jadilah Orang Yang Merdeka Kebaikan Yang Kamu Lakukan Hasil Keputusan Mu Sendiri Saya Sering Ngasih Contoh Bahkan Kejahatan Kalau Hanya Ikut Ikutan Itu Dalam Filsafat Morang Sering Disebut Juga Tidak Ada Nilainya Bahkan Mungkin Kalau Polisi Misalnya Kamu Ditanyai Punya Kasus Apa Saya Tidak Tau Saya Hanya Ikut Itu Hukumannya Kan Jadinya Turun Saya Tidak Ngerti Tiba Tiba Di Saya Ada Hanya Ikut Jadi Pertama Merdeka Kalau Sudah Jelas Siapa Dirimu Konstitusi Dirimu Apa Sekarang Bebaskan Dirimu Mandirilah Atau Tidak Boleh Ikut Banyak Orang Kalau Itu Baik Ya Menggol Tapi Ketutusan Mu Sendiri Jadi Bukan Karena Ikut Ikutan Itu Orang Yang Merdeka Nah Ket Yang Kedua Itu Tentang Kehidupan Berbangsa Hubungannya Dengan Kemerdekaan Lanjutannya Kesitu Kemerdekaan Kita Kebebasan Kita Untuk Apa Untuk Mewarnai Kemerdekaan Kehidupan Kita Berbangsa Ini loh Ini mirip Kemarin Waktu kita Ngaji Soekarno Bahwa Kemerdekaan Itu Alat Bukan Tujuan Kalau Tujuannya Hanya Kemerdekaan Sudah Selesai Tahun 45 Jadi Ketika Ada Proklamas Itu Kan Pernyataan Bahwa Kita Merdekakan Itu Katanya Kemerdekaan Merupakan Sebuah Mimpi Yang Jadi Kenyataan Dulu Kita Mimpi Mimpi Sekarang Merdeka Beneran Tetapi Kemerdekaan Itu Juga Merupakan Sebuah Gedung Yang Kosong Sekarang Kita Mengisinya Bagaimana Menjadi Tugas Pendukung Pendukungnya Untuk Mengisi Kemerdekaan Saya Sering Menyampaikan Ada Dua Jenis Freedom Ada Freedom From Ada Freedom For Freedom From Itu Bebas Dari Banyak Orang Meng Asosiasikan Selalu Kemerdekaan Itu Dengan Bebas Dari Jadi Bebas Dari Keterikatan Bebas Dari Penjajahan Bebas Dari Apa Saja Bebas Dari Mungkin Berat Tapi Ada Yang Lebih Berat Bebas Untuk Freedom For Kalau Sudah Bebas Dari Keterikatan Mau Ngapain Kita Nah Itu Berat Kalau Bebas Dari Musuhnya Jelas Aku Harus Membebaskan Dari Ini Dari Itu Tidak Mau Dikekang Ini Tidak Mau Dikekang Itu Begitu Bebas Mau Ngapain Itu Butuh Orang Cerdas Butuh Orang Yang Mandiri Butuh Orang Yang Bisa Memutuskan Kalau Tidak Akhirnya Yang Balik Lagi Kamu Ikut Sesuatu Ikut Seseorang Ikut Sekelompok Membuat Keterikatan Baru Tidak Jadi Bebas Saya Pernah Itu Di Depan Banyak Orang Mau Kajian Belum Ditetungkan Temanya Begitu Saya Bebas Kan Oke Bapak Ibu Sekarang Bebas Temanya Apa Saja Silahkan Usul Terus Ramai Ngeremeng Akhirnya Sudahlah Manit Saja Pak Temanya Apa Ternyata Tidak Gampang Untuk Freedom For Itu Jadi Orang Itu Maunya Biasanya Dituntun Kenapa Karena Banyak Orang Cenderungnya Pasif Agak Males Begitu Freedom For Dia Gimana Kayak Mahasiswa Itu Silahkan Bikin Makalah Tentang Ini Itu Biasanya Dia Bebas Mau Bikin Makalah Kayak Apa Satu Tapi Terus Pengen Dituntun Berapa Halaman Pak Berapa Spasi Pak Kan Mesti Ngondor Terus Kamu Tanya Salamu Dewa Terus Jadi Diatur Yang Yodas Ini Nggak Ngatur Kamu Sendiri Minta Diatur Ternyata 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 Mahasiswa Nggak Bisa Kamu Inisi Atur Sendiri Normalnya Makalah Sekian Halaman Pakai Footnot Pakai Itu Kan Gitu Kadang Kamu Mempersulit Dirimu Sendiri Minimal Berapa Buku Pak Referensinya Loh Loh Yang Nggak Diatur Kamu Minta Diatur Akhirnya Dosennya Bikin Aturan Dan Sumpah Sendiri Dirimu Jadi Gedungmu Kosong Kamu Minta Diisi Bukan Kamu Isi Sendiri Jadi Kemerdekaan Itu Seperti Gedung Kosong Kalian Yang Mengisi Jadi Jangan Salah Paham Dia Hanya Terminal Awal Bukan Tujuan Dari Situ Kita Mulai Perjalanan Mewarnai Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Itu Secara Kebangsaan Kalau Secara Pribadi Kebebasan Itu Berarti Langkah Kita Setelah Membangun Konstitusi Diri Oke Dilanjutkan Tentang Kemerdekaan Juga Itu Kalimat Itu Saya Suka Maksudnya Sama Kalau Kemenangan Revolusi Dianggap Sebagai Tujuan Maka Revolusi 45 Sudah Berhasil Tetapi Aku Kira Revolusi Itu Hanya Alat Untuk Mencapai Keadilan Dan Kemakmuran Yang Terang Tidak Hanya Untuk Ekonomi Dalam Penjajahan Dulu Kita Sudah Mendapat Suatu Ekonomi Yang Baik Indonesia Yang Makmur Aman Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tetapi Soekarno Hatta Sahri Cipto Dan Lain Lain Menuntut Suatu Yang Tidak Hanya Perut Belaka Melainkan Kebebasan Dalam Arti Umum Juga Hak Untuk Menetapkan Nasib Sendiri Kalau Kemenangan Itu Maksudnya Hanya Ekonomi Mungkin Dulu Di Jajah Belanda Juga Sudah Lumayan Tertut Sudah Ada Yang Bisa Sekolah Sudah Ada Yang Jadi Bangsawan Sudah Ada Yang Jadi Pejabat Sudah Ada Makan Mungkin Bisa Ekonomi Juga Lumayan Meskipun Mungkin Tidak Sekawa Pejabat Belanda Tapi Tentram Aman Damai Terpenuhi Kebutuhan Tapi Kan Bukan Ini Kalau Hanya Ekonomi Mending Minta Dijajah Negara Negara Makmur Nanti Kita Terjamin Ekonominya Tapi Kan Pasti Bukan Ini Tujuannya Jadi Targetnya Hanya Ekonomi Pasti Tidak Yang Nomor Satu Pastinya Apa Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Jadi Ya Benar Makmur Tapi Kan Kita Diatur Tidak Bisa Milih Sendiri Menentukan Nasib Sendiri Suatu Alat Telah Kita Punya Tetapi Hal Ini Bukan Berarti Tujuan Dari Revolusi Telah Terpenuh Masih Jauh Kita Mencoba Merealisasikan Ide-ide Kemanusiaan Yang Paling Luhur Pengertian Saya Dalam Hal Ini Juga Menjangkau Kepada Demokrasi Politik Perseorangan Keadilan Sosial Penyederhanaan Kelas-kelas Dan Lain Sebagainya Dengan Pengakuan Kedaulatan Jadi Ayo Merdeka Menentukan Nasib Kita Sendiri Mandiri Tidak Memposisikan Diri Sebagai Orang Yang Mazlum Apalagi Orang Yang Zolim Jadi Kita Kadang-kadang Tidak Menzolimi Tapi Memposisikan Diri Sebagai Orang Yang Layak Dizolimi Ya Banyak Perilaku Kita Kayak Orang Yang Pokoknya Pantes Kita Dijajah Itu Juga Sebenarnya Istilah Kalau Pakai Hadis Tadi Kan Mazlum Mazlum Itu Kita Dizolimi Atau Gaya Kita Itu Gaya Yang Layak Jajah Jadi Berilakumu Itu Berilaku Yang Memudahkan Orang Untuk Menjajah Kenapa Kamu Tidak Mandiri Tidak Bisa Berfikir Sendiri Tidak Bisa Mengambil Keputusan Sendiri Orang Ke Utara Kamu Ke Utara Orang Keselatan Kamu Keselatan Itu Namanya Kamu Punya Gaya Layak Jajah Kamu Membuka Ruang Orang Lain Masuk Ngatur Dirimu Nah Itu Juga Dilarang Oleh Nabi Unsur Ahoka Zoliman Aum Mazluman Oke Dan Ini Sebenarnya Kuncinya Ada Di Kemerdekaan Apakah Freedom From Atau Freedom For Jadi Setelah Menjawab Pertanyaan Siapa Dirimu Sekarang Bebaskan Dirimu Dari Banyak Keterikatan Yang Tidak Perlu Kemudian Mandirilah Untuk Mengisi Kemerdekaan Mu Baru Disitu Nanti Akan Dimulai Perjuangan Oke Ini Kritik-kritik Pada Pemuda Pada Mahasiswa Ini kan Sebagian besar Mahasiswa Katanya Ki Mimpi Terbesar Saya Mimpi Zawa Yang terbesar Yang ingin Zawa Laksanakan Adalah Agar Mahasiswa Indonesia Berkembang Jadi Manusia Manusia Yang Biasa Jalan Tanah Petik Menjadi Pemuda Pemuda Dan Pemudi Pemudi Yang Bertingkah Laku Sebagai Seorang Manusia Yang Normal Sebagai Seorang Manusia Yang Tidak Mengingkari Eksistensi Hidupnya Sebagai Seorang Mahasiswa Sebagai Seorang Pemuda Dan Sebagai Seorang Manusia Ini Menarik Setelah Kamu Bebas Mandiri Yang Harus Dilakukan Apa Pertama Tama Jadi Manusia Biasa Saja Penuhi Fitrah Kemanusiaan Biasa Biasa Saja Pada Kadang-kadang Kita Sudah Karena Mimpi Mimpi Besar Kita Kita Lupa Bahwa Kita Ini Manusia Biasa Ya Butuh Makan Ya Butuh Minum Ya Butuh Nongkrong Ya Butuh Pacaran Kalau Laku Ya Butuh Ya Kan Jadi Tidak Harus Menganggap Dirimu Istimewa Penuhi Dulu Kondisi Dasarmu Sebagai Manusia Karena Banyak Orang Tidak Bisa Lagi Jadi Manusia Biasa Banyak Orang Yang Terlalu Tinggi Menilai Dirinya Ada Orang Yang Jadi Mesin Ada Orang Yang Kayak Binatang Ada Orang Yang Banyak Sekarang Orang Susah Memposisikan Dirinya Maka Latihan Jadi Manusia Yang Biasa Mahasiswa Juga Begitu Jadilah Mahasiswa Yang Biasa Biasa Saja Dulu Manusia Yang Biasa Biasa Saja Dulu Ini Step Pertamanya Ini Jadi Dan ini Mimpinya Gimbo Mahasiswa Itu Bisalah Jadi Manusia Jadi Pemuda Yang Biasa Jadi Mahasiswa Yang Biasa Jadi Seorang Manusia Yang Biasa Dulu Yang Normal Normal Saja Dulu Kalimat Selanjutnya Masih Terlalu Banyak Mahasiswa Yang Bermental Sok Kuasa Sok Menganggap Penting Dirinya Meruntuh Kalau Dibetkan Tapi Menindas Kalau Berkuasa Ini Kamu Cari Sendiri Ada Tidak Temen Yang Kayak Gitu Baru Jadi Ketua Panitia 17 Misalnya Terus Temennya Pontang Melayani Dia Itu Menindas Kalau Ditekan Mengeluh Merintih Ada Kesulitan Dikit Terus Sambat Sambat Kalau Yang Selanjutnya Banyak Mementingkan Golongan Ormas Teman Si Ideologi Dan Lain Lain Ini Tergolong Mungkin Yang Tidak Biasa Tadi Setiap Tahun Datang Adik-Adik Saya Dari Sekolah Menengah Mereka Akan Jadi Korban Korban Baru Untuk Ditipu Oleh Tokoh-tokoh Mahasiswa Semacam Tadi Ayo Siapa Yang Suka Nipu Adik Kelasnya Jadi Jadi Korban Untuk Jadi Mahasiswa Kelas Elit Tadi Loh Yang Sok Kuasa Tapi Mudah Mengeluh Gampang Menindas Yang Di Bawahnya Mementingkan Kelompok Ormas Teman Si Ideologinya Terus Mempengaruhi Adik Kelasnya Agar Gayanya Persis Kayak Dia Itu Yang Tidak Tidak Disukai Oleh Ki Oh Sama-sama Manusianya Sama-sama Mahasiswanya Normalnya Hidup Yang Setara Saja Bersenang-senang Bersama Di era Muda Tapi Sudah Gayanya Sudah Sok Kuasa Padahal Katanya Ki Mahasiswa Itu Punya Tanggung jawab Besar Kenapa Katanya Ki Makin Redup Idealisme Dan Heroisme Makin Banyak Korupsi Jadi Anak-anak Muda Itu Jadi Kuncinya Sebenarnya Termasuk Mahasiswa Kalau Mahasiswa Kehilangan Idealisme Kehilangan Heroisme Tidak Ada Yang Demo Tidak Ada Yang Menyuarakan Kepentingan Rakyat Jadi Dalam Pandangannya Ki Mahasiswa Ini Vital Maka Pertama-tama Dia Harus Ngerti Caranya Jadi Manusia Maka Dia Akan Tahu Fenomena Yang Manusia Yang Tidak Humanis Suarakan Lah Itu Kalau Mahasiswanya Diem Tidak Heroic Tidak Idealis Yang Selesai Yang Tua-tua Kamu Tidak Bawangkan Bapak Bapak Simba Simbamu Terus Demo Orasi Kayak Kamu Yang Masih Punya Gairah Semangat Itu Yang Mudah Mudah Wakililah Mereka Itu Yang Ada Di Pikirannya Ki Kalau Kamu Juga Pendiam Sekarang Kan Mahasiswa Cenderung Pendiam Karena Yang Gerak Sekarang Bukan Mulutnya Tapi Jarinya Main Mainan HP Oke Saya ingin Posting Saya ingin Nge-prank Tadi Nah Ya Tapi Waktumu Habis Kapan Kamu Teriak Teriak Heroisme Idealismemu Mana Kan Itu Bahasa Kasarnya Ji Jadi Kamu Yang Mahasiswa Setelah Tadi Kamu Merdeka Sekarang Saatnya Bertindak Pertama Tama Jadilah Manusia Biasa Yang Manusiawi Untuk Bisa Kamu Mengenali Mana Yang Tidak Manusiawi Jangan Jadi Elit Yang Sok Kuasa Jangan Jadi Sosok Yang Manja Yang Mengeluh Kalau Ditekan Tapi Ganasnya Luar Biasa Kalau Punya Kekuasaan Jadi Itu Tugasmu Yo Instrapeksi Sendiri Sendiri Oke Terus Nah Yang Dilihat oleh G Realitas Baru Inilah Yang Dihadapi Pemuda Pemuda Indonesia Yang Penuh Dengan Idealisme Kalian Mahasiswa Yang Idealis Tantangan 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 Juga Beruat Makanya Tadi Jangan Santai Kalau Kamu Menjadi Manusia Yang Non Kompromistis Kamu Kritis Ada Ketidakadilan Kamu Gugat Dan Macem-macem Dengan Idealismenu Maka Katanya Ki Orang-orang Dengan Aneh Dan Kasian Akan Melihat Mereka Sambil Geleng-geleng Kepala Dia Pandai Dan Jujur Tapi Sayangnya Kakinya Tidak Menjejak Tanah Jadi Katanya Ki Siap-siap Nanti Kamu Yang Idealis Akan Dikritik Semacam Ini Iya Kamu Pinter Iya Kamu Cerdas Tapi Pikiran Melangit Tapi Kamu Idealis Tidak Lihat Kenyataan Kamu Kan Kalau Dikritik Kayak Gini Langsung Menggeret Tapi Tantangan Memang Itu Katanya Ki Kalau Kamu Non-kompromis Kamu Akan Dianggap Orang Yang Tidak Membumi Tidak Tau Kenyataan Tidak Ngerti Situasi Tapi Tidak Apa-apa Tantang Menyerah Harusnya Tapi Kalau Kamu Tidak Kuat Ambil Jalan Kedua Atau Dia Kompromi Dengan Situasi Yang Baru Lupakan Idealisme Dan Ikut Arus Bergabung Dengan Grup Yang Kuat Partai Ormas Abri Dan Lain-lain Dan Belajarlah Teknik Memfitnah Dan Menjilat Nanti Kamu Akan Sukses Karir Hidup Akan Cepat Menanjak Atau Kalau Mau Lebih Aman Kerjalah Di Sebuah Perusahaan Yang Bisa Memberikan Sebuah Rumah Kecil Sebuah Mobil Atau Jaminan Jaminan Lain Dan Belajarlah Patuh Dengan Atasan Kemudian Carilah Istri Yang Manis Terus Kehidupan Selesai Jadi Kamu Boleh Milih Pilihan Pertama Atau Pilihan Kedua Kompromi Atau Non Kompromi Kalau Hanya Ingin Kesenangan Jangka Pendek Tidak Berpikir Jauh Kedepan Ya Kamu Pilih Yang Kompromi Sajalah Yang Penting Lulus IPK Tinggi Daftar PNS Diterima Terus Nyari Istri Kemudian Punya Anak Membesarkan Anak Hidup Selesai Tidak Ada Idealisme Standar Jadi Boleh Kamu Pilih Gaya Pertama Atau Gaya Kedua Katanya Jadi Kalau Yang Gaya Pertama Kamu Akan Tabrakan Dengan Banyak Sekali Pihak Mungkin Orang Tuamu Mungkin Masyarakat Mungkin Pemerintah Macem Macem Tapi Tujuannya Kan Tidak Jangka Pendek Tapi Jangka Panjang Jadi Itu Cirinya Pemuda Tabrakan Dengan Banyak Hal Gini Kan Terkenal Kritis Apa Aja Dikritik Kalau Dia Tidak Cocok Ya Dikritisi Meskipun Dia Anti Komunis Tapi Waktu Terjadi Pembantayan Kader Komunis Dia Mengkritik Dengan Keras Jadi Memang Kritis Dan Ini Kan Koyak Tabrakan Terus Zaman Presiden Soekarno Mengkritik Komunisme Zaman Presiden Soekarno Mengkritik Pembantayan Komunisme Itu kan Tabrakan Terus Dengan Kekuasaan Besar Tapi Itulah Idealismenya Karena Satu-satunya Yang dia Junjung Adalah Kebenaran Jadi Bukan Kelompok Bukan Ras Bukan Etnis Bukan Ormas Bukan Organisasinya Kalau ada Fenomena Yang Keliru Ya Disebut Keliru Dan Itu Resikonya Nanti Berat Panjang Dia Diteror Bolak Balik Dia Pernah Diserempet Mobil Dia Macem-macem Tapi Itu Perjuangan Oke Kita Lanjutkan Ya Nah Katanya Ci Bidang Seorang Sarjana Adalah Berfikir Dan Mencipta Yang Baru Mereka Harus Bisa Bebas Dari Segala Arus Masyarakat Yang Kacau Kalian Tidak Boleh Hanya Ikut Arus Apalagi Masyarakat Sedang Kacau Sedang Rumit Sedang Ruet Tetapi Tetap Mereka Tidak Bisa Terlepas Dari Fungsi Sosialnya Yakni Bertindak Demi Tanggung Jawab Sosial Apabila Keadaan Telah Mendesak Kalau Waktunya Bergerak Bergerak Jangan Diam Saja Kalau Ada Yang Harus Dik Kritik lah Jangan Hanya Ikut Arusnya Masyarakat Kaum Intelijensi Yang Terus Diam Dalam Keadaan Yang Mendesak Telah Melunturkan Semua Kemanusiaan Bergerak Berjuang Kalau Bahasa Hatisnya Barang Siapa Yang Melihat Kemongkaran Ketidak Adilan Ubahlah Dengan Tangan Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Dengan Mulut Mulut Mungkin Bisa Termasuk Juga Tulisan Kalau Memang Tidak Mampu Paling Tidak Dengan Hati Tapi Hati Itu Kalau Di Hadis Disebut Aful Iman Keimanan Yang Paling Lemah Dengan Hati Itu Menurut Saya Itu Salah Cuma Saya Tidak Punya Media Untuk Menyampaikan Tidak Punya Kuasa Untuk Mengubah Tapi Ini Paling Lemah Tapi Lumayan Yang Penting Kita Tidak Mengalir Saja Apatis Atau Ikut Arus Saja Kita Adalah Pribadi Yang Merdeka Jadi Teman-teman Ini kan Kelompok Elite Inteligensi Tidak Boleh Diam Kalau Ada Yang Tidak Cocok Sampaikan Meskipun Menyampaikannya Juga Harus Dengan Cara Yang Baik Oke Terus Ini Sama Tadi Nah Katanya Ki Bagiku Sendiri Tentang Politik Politik Adalah Barang-barang Paling Kotor Lumpur-lumpur Yang Kotor Tapi Suatu Saat Dimana Kita Tak Dapat Menghindari Diri Lagi Maka Terjun Kita Yang Punya Idealisme Kadang-kadang Takut Jatuh Ke Dunia Politik Terus Menjauh Akhirnya Dunia Politik Dikuase Orang-orang Yang Tidak Punya Idealisme Maka Kalau Memang Waktunya Masuk Saja Asalkan Apa Kayak Tadi Kita Tidak Ikut Arus Kadang-kadang Saat Seperti Ini Tiba Seperti Dalam Revolusi Dahulu Dan Jika Sekiranya Saatnya Sudah Sampel Atau Terjun Kelumpur Itu Meskipun Tidak Sempat Jadi Sebenarnya Tidak Terlalu Tertarik Ke Dunia Politik Tapi Ditulisannya Dia Menyatakan Kalau Memang Harus Dituntut Itu Tidak Apa-apa Tapi Bagi Dia Sebenarnya Itu Dunia Yang Sangat Kotor Penuh Lumpur Tapi Kalau Dibiarkan Yang Kotor Ketemu Yang Kotor Nanti Tambah Rusak Jadi Kadang-kadang Dalam Hidup Kita Harus Seperti Ini Sebenarnya Kita Tidak Suka Tapi Kalau Kita Diam Saja Nanti Bisa Rusak Kamu Punya Organisasi Misalnya Yang Baik-baik Misalnya Disuruh Jadi Ketua Tidak Mau Ah Tidak Saya Tidak Mimpi Jadi Ketua Ah Tidak Jabatan Ketua Itu Saya Bukan Itu Saya Ikhlas Akhirnya Yang Baik-baik Tidak Ada Yang Mau Jadi Ketua Terus Yang Jelek-jelek Yang Turun Jadi Ketua Jangan Sampai Seperti Ini Jadi Kalian Yang Baik-baik Juga Kalau Memang Jamannya Menuntut Situasinya Menuntut Ya Turun Jangan Lari Dari Tanggung Jawab Kalau Bahasa Jawa Jangan Tinggal Kelanggang Colong Payu Jadi Meninggalkan Medan Melarikan Diri Ketika Saatnya Orang Butuh Bahwa Kita Tidak Mengejar Kekuasaan Ya Kita Tidak Mengejar Jabatan Ya Tapi Pada Saatnya Masyarakat Membutuhkan Untuk Memegang Jabatan Atau Kekuasaan Ya Jangan Melarikan Diri Tapi Kalau Ada Yang Lain Yang Memang Sudah Bagus Memegang Jabatan Ya Monggo Itu Prinsip Yang Disampaikan Oleh Ji Terus Saya Tidak Mau Pacaran Pokoknya Tidak Mau Saya Tapi Kalau Terus Ada Yang Mau Dan Kamu Jatuh Cinta Yang Cerdas Prinsip Tapi Situasinya Sudah Berubah Ya Ikutilah Itu Itu Jadi Kalau Memang Waktunya Tiba Jalan Oke Dilanjutkan Kenapa Harus Perjuangan Karena Aku Cinta Pada Keberanian Hidup Keberanian Itu Indah Kalau Nekar Jelek Pengejut Apa Lagi Keberanian Itu Tengah Tengah Kalau Teorinya Ibnu Meshkawah Atau Aristoteles Dan Hidup Yang Berani Itu Berarti Hidup Yang Berjuang Bukan Hidup Yang Pasif Bukan Hidup Yang Mengalir Saja Bagiku Perjuangan Harus Tetap Ada Usaha Penghabusan Terhadap Kedegilan Terhadap Pengkhianatan Terhadap Segala Yang Non Humanis Butuh Perjuangan Di Sekeliling Kita Banyak Kejala Kejala Non Humanis Berjuanglah Semampumu Sekadar Kekuatan Kekuatan Kenapa Ya Karena Keberanian Itu Indah Saya Putuskan Kalau Ini versinya Ki Berarti Apa Melihat Situasi Zaman Itu Orde Lama Banyak Sekali Masalah Masalah Sosial Ekonomi Demonstrasi Dimana Mana Nanti Mahasiswa Mahasiswa Berkoalisi Membentuk Kami Bukan Kami Yang Sekarang Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Ini Termasuk Salah Satu Promoter Provokator Kalau Zaman Sekarang Dia Yang Bikin Banyak Konsep Saya Putuskan Bahwa Saya Akan Demonstrasi Alasannya Apa Karena Mendiamkan Kesalahan Adalah Kejahatan Jadi Sudah Saatnya Turun Kejalan Tidak Cuma Sekedar Baca Buku Atau Nulis Meskipun Sebenarnya Power Paling Kuat Dari Seorang Ki Adalah Tulisan Tulisannya Tapi Saatnya Turun Kejalan Ya Turun Kejalan Tidak Masalah Dia Juga Sempat Mimpin Long Mars Saat Itu Kan Terkenal Tuntutan Tritura Bubarkan PKI Dan Ormas Ormas Turunkan Harga Kemudian Susun Ulang Kabinet Dan Seterusnya Jadi Rakyat Menuntut Tiga Itu Di Era Ketika Rame-ramenya Tahun 66 Setelah Meletus Pemberontakan G30 SPKI Jadi Saatnya Turun Maka Turun Saya Putuskan Bahwa Saya Akan Demonstrasi Saya Memutuskan Bahwa Saya Akan Bertahan Dengan Prinsip-prinsip Saya Lebih Baik Diasingkan Daripada Menyerah Berhadap Kemunafikan Jadi Ada Masalah Pura-pura Tidak Ada Masalah Itu Kemunafikan Ada Kekeliruan Pura-pura Tidak Keliru Itu Kemunafikan Jadi Lebih Baik Saya Diasingkan Daripada Harus Munafik Itu Prinsipnya G Oke Cuma Dia Gayanya Ini Ditulisannya Dia Sebenarnya Terinspirasi Ada Film Koboy Di Barat Itu Perjuangan Yang Dilakukan Halus Perjuangan Yang Tanpa Pamri Perjuangan Tanpa Pamri Itu Ada Gambarannya Katanya Ada Seorang Koboy Datang Ke Sebuah Kota Dan Horizon Yang Jauh Saya Tidak Tau Generasimu Ngerti Tidak Film Koboy Film Koboy Itu Film Barat Jaman Dulu Yang Masih Pakai Topi Topinya Sebenarnya Dicebut Topi Koboy Naik Kuda Tembak Tembaan Sekarang Kan Tonton Avengers Sudah Tidak Kenal Lagi Film Koboy Kurang Artistik Kalau Koboy Unik Kalau Tarung Kalau Koboy Face To Face Satu Satu Cepet Cepetan Narik Vistul Kayak Film Karton Itu Sampai Ada Yang Lebih Cepet Tangannya Daripada Bayangannya Kamu Cari Karton Karton Gitu Saya Tidak Tau Kamu Masih Ngerti Dunia Karton Apa Tidak Karton Mungkin Oboy Kalau Generasimu Paling Naruto Apalagi Dragon Ball Oke Sudah Tidak Kenal Lagi Koboy Di Kota Sedang Merajalela Perampokan Perkosaan Dan Ketidakadilan Sang Koboy Datang Nantang Bandit Berduel Dan Menang Begitu Banditnya Mati Penduduk Kota Ingin Berterima Kasih Mencari Koboy Tapi Tapi Ia Tidak Pergi Ke Horison Yang Jauh Ia Tidak Ingin Mangkat Pangkat Atau Sanjungan Sanjungan Dan Ia Akan Datang Lagi Kalau Ada Bandit Bandit Berkuasa Jadi Kih Ini Kalau Pakai Bahasa Simple Dia Ingin Berjuang Tanpa Pamreh Bukan Meruntuhkan Penguasa Yang Korup Biar Dia Bisa Gantiin Untuk Korupsi Jadi Tidak Dia Memang Benar Ingin Melawan Ketidak Adilan Ketidak Benaran Makanya Ceritanya Waktu Sebelum Naik Gunung Terakhir Di Gunung Semeri Itu Dia Beli Peralatan Kosmetik Kemudian Dikirimkan Ke Teman-temannya Yang Sudah Jadi Pejabat Jadi Anggota DPR Jadi Untuk Mengkritik Mereka Menyindir Mereka Yang Melupakan Idealismenya Mengingatkan Mereka Atau Tidak Ingat dulu Waktu Berjuang Demonstrasi Bersama-sama Sekarang Sudah Dapat Jabatan Sudah Lupa Dengan Semuanya Oleh G Digirimi Satu Paket Kosmetik Lipstick Dan Lain-lain Jadi Itu Sindirannya Karena Dia Punya Idealisme Bahwa Ya Sudah Berjuang Sudah Selesai Ya Pulang Jangan Menunggu Dikasih Hadiah Sama Yang Diperjuangkan Kayak Koboy Tadi Nanti Kalau ada Bahaya Datang lagi Turun Lagi Koboynya Datang Lagi Oke Ini 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 Yang Membuat Koboy Itu Jadi Dicintai Kenapa Dia Tanpa Pamri Padahal Perjuangannya Taruhannya Nyawa Tapi Dia Tidak Ingin Imbalan Jadi Ketika Dia Berjuang Ketika Dia Demonstrasi Misalnya Bukan Karena Ingin Dipuji Atau Dapat Imbalan Apa Tapi Menganggap Bahwa Ya Itu Tugasnya Sebagai Seorang Intelektual Ketika Itu Tugas Itu Kan Bukan Sesuatu Yang Harus Dipuji Apa Dibesar Besarkan Ya Memang Sudah Tugasnya Oke Terus Nah Ini Kalimat Selanjutnya Itu Ada Gambarnya Naik Gunung Karena Dia Hobinya Naik Gunung Kami Jelaskan Apa Sebenarnya Tujuan Kami Katanya Ji Kami Katakan Bahwa Kami Adalah Manusia Manusia Yang Tidak Percaya Pada Slogan Patriotisme Tidak Mungkin Tumbuh Dari Hipokrisi Dan Slogan Slogan Sudahlah Kita Fokus Pada Target Kita Mungkin Itu Yang Dinkan Ji Kebenaran Keadilan Kemanusiaan Jangan Terlena Slogan Slogan Jangan Berhenti Di Slogan Slogan Kadang Kadang Orang Tertipu Dengan Slogan Padahal Kenyataannya Berlawanan Dengan Slogan Jadi Kita Tidak Akan Berhenti Di Slogan Slogan Itu Kalimat Kalimat Bersatu Kita Teguh Padahal Kita Tiap Hari Gegeran Kemudian Kalimat Kayak Kayak Gitu Itu Namanya Berhenti Di Slogan Jadi Slogannya Bineka Tunggal Ika Tapi Ika Nya Ilang Tinggal Binek Kita Gegeran Terus Antara Kita Bersatunya Dilupakan Kita Berjuang Ini Patriotisme Ini Tidak Hanya Berhenti Di Slogan Dan Tidak Akan Sukses Kalau Hanya Berhenti Di Slogan Apalagi Ada Hipokrisi Jadi Tip Pertama Perjuangan Adalah Jangan Berhenti Di Slogan Boleh Pakai Slogan Tapi Tidak Hanya Itu Yang Kedua Apa Strateginya Orang Hanya Dapat Mencintai Sesuatu Secara Sehat Kalau Dia Mengenal Objeknya Dan Mencintai Tanah Air Indonesia Dapat Ditumbuhkan Dengan Mengenal Indonesia Bersama Rakyatnya Dari Dekat Jadi Yang kedua Itu Kalau ingin Cinta Tanah Air Dekati Tanah Airmu Akrabi Tanah Airmu Rakyatnya Situasi Realnya Kelemahan Orang Yang Sudah Di Atas Punya Kekuasaan Menjabat Itu Biasanya Tidak Akrab Lagi Dengan Tanah Airnya Mungkin Akrabnya Dengan Teman Temannya Sesama Koleganya Wong Kerjanya Tiap Hari Rapat Jadi Tidak Paham Situasi Real Maka Katanya Gilu Untuk Bisa Cinta Itu Kan Harus Dekat Dan Akrab Kalau Kita Jarang Ketemu Jarang Dekat Ya Susah Jatuh Cinta Kalau Katanya Orang Jawa Kan Trisno Itu Jalaran Soko Kulino Jadi Kalau Sering Ketemu Insyaallah Mudah Untuk Jatuh Cinta Apalagi Tiap Hari Fotonya Diliatin Ya Mungkin Kamu Tiap Stalking Nonton Facebook Nonton Foto Profilnya Itu Kan Diliatin Terus Lama-lama Kan Dekat Ada Rasa Indonesia Juga Begitu Kalau Kamu Hidupnya Menjauh Dari Tanah Air Menjauh Tidak Berarti Terus Tidak Dekat Kamu Hidup Disini Tapi Akrab Itu Yang Membuat Di Antara Minat Nye Untuk Suka Alam Dia Nanti Yang Mendidikan Mapala Itu Kan Mahasiswa Pecinta Alam Termasuk Naik Gunung Antara Lain Apa Yang Mendekat Dongkel Yang Dia Cintai Biar Akrab Lihatlah Keindahan Tanah Air Sering Sering Maka Kamu Akan Jatuh Cinta Oke Jadi Tidak Terus Terusan Baca Buku Juga Baca Buku Penting Tapi Lihat Membaca Realitas Sekeliling Juga Penting Pertumbuhan Jiwa Yang Sehat Dan Dari Pemuda Harus Berarti Bula Pertumbuhan Fisik Yang Sehat Karena Itulah Kami Naik Gunung Jadi Untuk Mencintai Indonesia Sekaligus Untuk Kesehatan Jiwa Raga Antara Lain Dia Naik Gunung Kalian Kalau Naik Gunung Itu Sudah Pilihan Pilihan Sesuai Konteknya Sendiri Sendiri Ada Olah Raganya Ada Cinta Tanah Airnya Kalian Silahkan Membangun Strategimu Sendiri Dalam Perjuangan Mungkin Ada Yang Saya Tidak Kuat Naik Gunung Karena Mungkin Jarang Olah Raga Naik Apalah Silahkan Yang Penting Olah Raga Jangan 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 Suka Olah Raga Karena Kadang Biasanya Olah Raga Itu Kamu Anggap Hobi Dan Minat Jadi Ada Yang Tidak Hobi Dan Tidak Minat Akhirnya Tidak Pernah Olah Raga Hobinya Cuma Nonton Pertandingan Olah Raga Ayo Mana Bisa Sehat Kan Itu Hidup Ini Permainan Kamu Harus Ikut Bermain Kamu Cuma Lihat Orang Bermain Kapan Main 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 Sehat Berjuang 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 Jadi Tips Itu Dari Jadi Jangan Berhenti Di Slogan Karena Kadang Perjuangan Berhentinya Di Slogan Kerjaannya Rata Terus Kita Rumuskan Dulu Kita Balik Dirumuskan Kerjanya Kapan Kita Rancang Dulu Kita Ya Jangan Berhenti Di Situ Kuncinya Kan Nanti Transformasi Dari Ideal Menjadi Realitas Kemudian Yang Kedua Harus Akrab Dan Dekat Dengan Objek Yang Dicintai Terus Kita Lihat Sekarang Kritik Kritiknya Ini Agak Praktis Silahkan Teman-teman Yang ingin Lebih Paham Harus Belajar Indonesia Zaman Orde Lama Babak Terakhir Dengan Segala Kekacauan Kekacauannya Itu Yang Dikritik Apa Tidak ada Baiknya Sama Sekali Yang Baik Tidak Dikritik Yang Dikritik Pasti Bagian Yang Kurangnya Jadi Itu Yang Dikritik Yang Pertama Kritik Tentang Kehidupan Bernegara Yang Tidak Demokratis Meskipun Katanya Demokrasi Seseorang Yang Berani Menyerang Koruptor Koruptor Lalu Ditahan Tanpa Sebab Katanya Ki Muhtar Lubis Ditahan Tanpa Alasan Harian Rakyat Diberangus Karena Berani Memuat Tulisan Yang Tidak Menguntungkan Pemerintah Saya Bukan Seorang Komunis Tapi Pemberangusan Harian Rakyat Adalah Pelanggaran Terhadap Demokrasi Dan Kita Rakyat Sedang Dibawa Ke Kediktatoran Zaman Itu Dikenal Istilah Demokrasi Terpimpin Kita Merayakan Hak-hak Asasi Tetapi Kita Merobek-robek Hak-hak Tadi Kita Memuji Demokrasi Tetapi Memotong Lidah Seseorang Kalau Berani Menyatakan Pendapat Yang Merugikan Pemerintah Jadi Ada Bagian-bagian Zaman Itu Dari Sistem Pemerintahan Yang Kontraproduktif Salah Jalur Itu yang Dikritik oleh Ji Yang sangat Kelihatan Pertama Adalah Pemberangusan Suara-suara Yang Kritis Pada Pemerintah Jadi Ada Banyak Hal Yang Dikritik Antara Lain Ini Disitu Disontohkan Misalnya Mokhtar Lubis Kemudian Harian Rakyat Yang Dianggap Berafiliasi Dengan Komunis Itu Dikritik Juga Oleh Ji Jadi Kritik Antara Lain Yang Dilakukan Oleh Ji Ini Yang Kedua Dia Ngeritik Juga Yang Berkuasa Sekarang Adalah Orang-orang Yang Dibesarkan Di Jaman Hindia Belanda Almarhum Almarhum Itu Maksudnya Dulu Sekarang Sudah Tidak Ada Dulu Kan Kita Dijajah Hindia Belanda Sekarang Sudah Almarhum Mereka Adalah Pejuang-pejuang Kemerdekaan Yang Gigi Lihatlah Soekarno Hatta Syahrir Ali Dan Sebagainya Tetapi Kini Mereka Telah Mengkhianati Apa Yang Diperjuangkan Dan Rakyat Makin Lama Makin Menderita Nah Itu Kritiknya Juga Terhadap Orde Lama Meskipun Nanti Juga Dia Ikut Membantu Lahirnya Orde Baru Tapi Terus Mengkritik Juga Orde Baru Karena Dia Orang Yang Tidak Berafiliasi Dengan Apapun Hanya Demi Kebenaran Saja Kalau Ada Yang Keliru Siapapun Ya Akan Dikritik Jadi Tokoh-tokoh Sepertu Soekarno Hatta Dikritik Pada Bung Hatta Dia banyak Mengkritik Bung Hatta Ini tahu Banyak Yang Keliru Tapi Lebih Banyak Memilih Diam Pada Soekarno Dia banyak Mengkritik Antara Lain Tentang Banyaknya Istrinya Soekarno Ya Jadi Satu Ketika Di Catatan Harian Seorang Demonstran Itu Dia Ini Pecinta Binatang Dia Sedang Membawa Monyetnya Keluar Rumah Terus Lihat Ada Orang Miskin Sekali Sampai Yang Dimakan Adalah Kulitnya Mangga Padahal Itu Daerahnya Dekat Istana Terus Disitu Ada Kalimat Disini Kita Lihat Orang Sampai Mengenaskan Itu Sementara Mungkin Paduka Yang Mulia Di Istana Sedang Asik Makan Makan Bersama Istri Istrinya Yang Cantik Cantik Nah Itu Cimudah Sudah Bisa Mengkritik Semacam Itu Jadi Ada Yang Dia Tidak Suka Dari Pemerintah Zaman Itu Nah Oke Itu kritik Pada Pemerintah Kalau Ini Kritik Pada Gurunya Tadi Kan Ada Gurunya Yang Sampai Dia Tidak Naik Kelas Cuma Ini Jangan Kamu Pakai Di Kampus Tanpa Alasan Ya Kalimat Ini Boleh Dipakai Tapi Syarat Dan Ketentuan Berlaku Ya Jadi Harus Lihat Situasinya Guru Yang Tak Tahan Kritik Boleh Masuk Keranjang Sampah Guru Bukan Dewa Dan Selalu Benar Dan Murud Bukan Kerbau Ya Nanti Pakar Pendidikan Yang Bisa Menjelaskan Ini Cuma Dia Jengkel Sama Gurunya Yang Menurut Dia Tidak Rasional Makanya Satu Ketika Dia Dikasih Tugas Hukuman Ditugas Itu Dia Tidak Mengikuti Instruksinya Malah Disitu Ditulis Kritik Pada Gurunya Itu Jadi Gurunya Tambah Jengkel Terus Tidak Dinaikkan Kelas Nah Itu Bagiki Termasuk Guru Yang Sebaiknya Masuk Keranjang Sampah Itu Zaman Dia SMP Tapi Lumayan Ya Anak SMP Sudah Bisa Kritis Kamu Kan SMP Masih Saya Tidak Tau Kamu Sudah Ngapain SMP Kalau kamu Ya Sedolanan Masih Belum Paket Baju Jadi Kalau Ji Sudah Sudah Mulai Kritis Sudah Mulai Banyak Bacaannya Ya Karena Memang Ayahnya Kan Wartawan Ibunya Juga Jadi Teman Diskusi Yang Bagus Makanya Bisa Lahir Anak Seperti Suho Ji Oke Jadi Ini Ini Sebenarnya Contoh Bagaimana Kritisnya Seorang Ji Dia Selalu Tahan Melihat Yang Tidak Adil Jadi Termasuk Istimewanya Dia Peristiwa-peristiwa Semacam Ini Dia Rekam Sendiri Dalam Catatan Harian Minggu depan Juga Kita Bicara Tentang Ahmad Wahid Juga Catatan Harian Harusnya Kalian Juga Bisa Meniru Bikinlah Sebanyak Mungkin Catatan Harian Tentang Hidupmu Lingkungan Sekelilingmu Mungkin Kritik-kritikmu Atau Kesetujuan Ketidak Setujuan Terhadap Yang terjadi Sekililingmu Dan Jangan Kesusu Pingin Terkenal Dengan Catatan Karena Kadang-kadang Kamu itu Punya Catatan Berapa Sudah Tidak Terbit Buku Pengen Kesusu Terkenal Jangan Jalan Aja Nanti Pada Saatnya Ada Akan Ada Gunanya Untuk Hidupmu Nomor Satu Tadi Untuk Konstitusi Diri Ternyata Aku Ini Orang Yang Semacam Ini Tidak Kesusu Terkenal Itu Maksudnya Karena Kamu Punya Tulisan Dikit Aja Pengen Dipamerin Wah Ini Nanti Harus Tak Taruk Di Facebook Ini Tak Taruk Di Status Ketika Kamu Sudah Punya Misi Itu Biasanya Sudah Nggak Murni Lagi Ketika Ada Tujuan Tamernya Biasanya Sudah Beda Mungkin Kamu Bagus Bagus Kan Kamu Indah Indah Kan Kalau Ingin Membuat Orang Terharu Kamu Dramatis Dramatis Kan Kalau Ingin Sudah Nggak Itu Lagi Ya Boleh Online Tapi Targetnya Sebenarnya Hanya Untuk Kamu Tidak Untuk Dibaca Orang Itu Lebih Murni Bagi Yang Nulis Buku Harian Yang Di Buku Beneran Itu Kan Lebih Jujur Kalau Pas Kamu Sedih Kalibatnya Jujur Kadang Nggak Bisa Nulis Kamu Kasih Gambar Orang Nangis Terus Kamu Kasih Itu Kan Lebih Lebih Authentic Daripada Terus Kamu Wah Ini Bisa Dimuat Ini Terus Kamu Nyari Referensi Juga Nggak Jadi Sedih Kurang Authentic Mereka Mereka Ini Lebih Authentic Karena Nulis Buku Harian Boleh Dicoba Setelah Ini Pulang Beli Buku Terus Nulis Biasanya Buku Harian Kayak Gitu Nggak Tahan Lama Hari Pertama Kedua Masih Diisi Nanti Dapet Seminggu Biasanya Kosong Terus Kadang Biasanya Lama Gitu Kalau Pas Patah Hati Dibuka Lagi Nulis Lagi Nulis Hanya Kalau Ada Masalah Saja Sebenarnya Tiap Hari Ada Masalah Kalau Kamu Pekah Boleh Itu Ditulis Untuk Bahan Konstitusi Dirimu Saja Biar Kamu Ngerti Siapa Kamu Yang Sebenarnya Kadang-kadang Kamu Baca Buku Harian Zaman Dulu Kamu Ketawa Ketawa Sendiri Mungkin Zaman SMA Dulu Kamu Nulis Apa Kamu Baca Sekarang Kamu Mungkin Menyesal Sekali Aduh Aku Culun Amat Dulu Aku Lucu Sekali Itu Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Ternyata Aku Ini Sudah Berkembang Sudah Tidak Kayak Dulu Lagi Mungkin Zaman SMA Kamu Nulis Sambil Nangis Nangis Tapi Begitu Dibaca Sekarang Malah Ketawa Ketawa Kok Lucu Banget Aku Dulu Itu Kan Itu Namanya Berarti Kamu Bisa Melihat Lebih Objektif Siapa Dirimu Lewat Buku Harian Seperti Yang Dilakukan Oleh Ji Ini Meskipun Ternyata Buku Hariannya Tidak Cuma Bermanfaat Untuk Dia Tapi Untuk Sangat Banyak Orang Termasuk Kalian Hari Ini Oke Kita Lanjutkan Quote Quote Kita Masuk Lebih Dalam Ya Dari Karya Karyanya Ji Kalau Ini Lebih Filosofis Lebih Dalam Bagiku Ada Sesuatu Yang Paling Berharga Dan Hakiki Dalam Kehidupan Ada Tiga Yang Pertama Apa Dapat Mencintai Dapat Ibah Hati Punya Rasa Kasian Dan Yang Ketiga Dapat Merasai Kedukaan Tanpa Semua Itu Maka Kita Tidak Lebih Dari Benda Jadi Kamu Masih Bisa Kasian Masih Bisa Nangis Masih Bisa Mencintai Berarti Masih Manusia Kalau Jatuh Cinta Sudah Tidak Bisa Nangis Tidak Bisa Kasian Tidak Bisa Hati-hati Jangan-jangan Sudah Membatu Hatimu Mungkin Kamu Pernah Dikecewakan Sehingga Sekarang Tidak Bisa Mencintai Lagi Pokoknya Peduli Amat Dengan Perempuan Atau Yang Perempuan Peduli Amat Dengan Laki Laki Atau Sudah Tidak Bisa Nangis Lagi Tidak Bisa Kasian Lagi Lihat Orang Menderita Saya Tidak Kasian Pak Saya Lebih Menderita Pak Misalnya Tidak Tidak Bisa Merasai Dukanya Orang Lain Ini kan Kita Sering Ditempa Oleh Pengalaman Hidup Sampai Kehilangan Kelembukan Hati Kehilangan Sisi Paling Dasar Kemanusiaan Mencintai Ibah Hati Kedukaan Berbahagialah Orang Yang Masih Mempunyai Rasa Cinta Yang Belum Sampai Kehilangan Benda Yang Paling Bernilai Itu Kalau Kita Kehilangan Itu Maka Apsud Lah Hidup Kita Jadi C Juga Bisa Bikin Kalimat Cinta Yang Bagus Dia Sebenarnya Punya Banyak Puisi Hanya Malam Ini Tidak Kita Bawa Beberapa Potongan Puisinya Yang Saya Bawa Jadi Ternyata Memang Kuncinya Hidup Itu Cinta Kenapa Tadi Harus Berjuang Ya Karena Cinta Tanah Air Cinta Pada Manusia Dan Kemanusiaan Kalimat Yang Kedua Membuktikan Itu Saya Mimpi Tentang Sebuah Dunia Dimana Ulama Buruh Dan Pemuda Bangkit Dan Berkata Stop Semua Kemunafikan Stop Semua Pembunuhan Atas Nama Apapun Tak 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 Ada Lagi Rasa Benci Pada Siapapun Agama Apapun Ras Apapun Dan Bangsa Apapun Dan Melupakan Perang Dan Kebencian Dan Hanya Sibuk Dengan Pembangunan Dunia Yang Lebih Baik Ini Mungkin Juga Tidak Cuma Mimpi Nyaji Tapi Juga Mimpi Kita Semua Disitu Secara Spesifik Disebut Ulama Buruh Dan Pemuda Karena Kunci-kunci Ada Disini Ulama Ini Elit-elit Yang Paling Dipercaya Oleh Masyarakat Buruh Simbol Dari Masyarakat Biasa Rakyat Biasa Yang Jumlahnya Paling Banyak Dan Pemuda Adalah Simbol Dari Semangat Dan Gairah Masa Depan Maka Katanya Tiga Cluster Ini Bangkit Semua Kemudian Nyatakan Untuk Menghentikan Semua Kemunafikan Semua Pembunuhan Atau Senama Apapun Jadi Apapun Jenisnya Pembunuhan Jelek Tidak Usah Dibahas Lagi Siapa Yang Bunuh Alasannya Apa Dasarnya Apa Pokoknya Semua Pembunuhan Itu Jelek Atas Nama Apapun Maka Ketika PKI Membunuhi Jenderal Jenderal Dia kritik Dengan Keras Sebaliknya Ketika Zaman Itu Pemerintah Membantai Banyak Anggota PKI Ini kan Semacam Balas Dendam Itu Juga Juga Bagi Ki Jelek Mulailah Kita Biasakan Untuk Tidak Membenci Siapapun Agama Apapun Ras Apapun Dan Bangsa Apapun Lupakan Perang Lupakan Kebencian Ini Sebenarnya Mimpi Kita Semua Kalau Bisa Kita Wujudkan Ini Dunia Ini Akan Indah Makanya Ji Ketika Berhadapan Dengan Bung Karno Dia Bilang Sebagai Manusia Saya Kira Saya Senang Pada Bung Karno Tetapi Sebagai Pemimpin Tidak Itu Namanya Orang Kritis Di Sisi Beliau Sebagai Manusia Biasa Saya Banyak Cocoknya Karena Ji Ini Juga Pernah Diundang Ke Istana Pernah Ngobrol Juga Tapi Ada Banyak Kebijakan Kebijakan Bung Karno Yang Dia Tidak Cocok Jadi Ini Dasarnya Kemanusiaan Ada Di Sini Yang Ingin Diperjuangkan Oleh Ji Nah Ini Juga Bagian Dari Kemanusiaan Ada Kalanya Tadi Di Depan Saya Bilang Dia Juga Manusia Biasa Dan Dia Memang Ingin Jadi Manusia Biasa Kadang Kadang Juga Ada Lelahnya Sekali Sekali Juga Pengen Bergurau Pengen Ngobrol Pengen Santai Satu Ketika Dia Bilang Saya Tidak Tau Mengapa Saya Merasa Agak Melankolik Malam Ini Saya Melihat Lampu Lampu Kerucut Dan Arus Lalu Lintas Jakarta Dengan Warna Warna Baru Seolah Semuanya Diterjemahkan Dalam Satu Kombinasi Wajah Kemanusiaan Semuanya Terasa Mesrah Tapi Kosong Seolah Saya Merasa Diri Saya Yang Lepas Dan Bayangan Bayangan Yang Ada Menjadi Puitis Sekali Di Jalan Jalan Perasaan Sayang Yang Amat Kuat Menguasai Saya 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 Ingin Memberikan Sesuatu Rasa Cinta Pada Manusia Pada Anjing Anjing Di Jalanan Pada Semua Muanya Ini Momen Momen Khusus Setiap Orang Sebenarnya Punya Ini Ketika Merasa Melankolis Ketika Merasa Mungkin Tersentuh Biasanya Momen Ini Muncul Rasakan Itu Untuk Hidupmu Sendiri Sendiri Syukur Syukur Bisa Sampai Titik Yang Paling Akhir Itu Bayangkan Bahwa Semua Yang Ada Di Seliling Kamu Cintai Apakah Itu Orang Apakah Itu Binatang Bahkan Termasuk Visual Kan Orang Yang Kamu Benci Di Kepalamu Dan Bilanglah Bahwa Aku Mencintaimu Cintai Semuanya Bayangkan Siapapun Yang Menurut Kamu Pernah Bermasalah Dengan Yang Kamu Sudah Sumpah Tidak Akan Memaafkan Sekarang Tampilkan Dia Dan Kumaafkan Dan Kusayangi Engkau Sayangi Semuanya Akan Lebih Menenteramkan Hidupmu Akan Lebih Membuat Hidupmu Ringan Dan Momen Ini Pernah Dialami Oleh Ki Mungkin Ketika Dia Sedang Sangat Lelah Dia Sudahlah Ingin Mencintai Semuanya Jadi Kamu Ciptakan Sendiri Momen Ini Kalau Yang Biasa Biasa Mungkin Kamu Muda Saya Cintai Semua Yang Hadir Malam Ini Itu Gampang Tapi Membayangkan Orang Yang Kamu Benci Yang Kamu Hadirkan Di Kepalamu Dan Bilanglah Padanya Dalam Visual Saja Aku Maafkan Engkau Dan Aku Cintai Engkau Itu Biasanya Berat Sobawis Musuh Saya Tidak Tau Mungkin Orang Tertentu Atau Kelompok Tertentu Atau Hal Tertentu Silahkan Sampaikan Bahwa Kamu Mencintainya Mencintai Itu Bukan Berarti Nanti Tidak Kritis Lagi Justru Orang Mencintai Itu Dia Kayak Sering Saya Bilangkan Ada Care Ada Responsibility Ada Respect Kalau Kamu Cinta Pada Seseorang Ketika Yang Kamu Cintai Membahayakan Dirinya Merusak Dirinya Kan Kamu Harus Care Juga Peduli Jangan Sampai Dia Rusak Jangan Sampai Dia Gacau Jadi Bukti Cintamu Adalah Kamu Peduli Terhadap Situasinya Jadi Ketika Kamu Mengkritik Dia Bukan Karena Kamu Benci Tapi Karena Kamu Sayang Hari Ini Yang Hilang Itu Yang Kamu Kritik Adalah Yang Kamu Benci Maka Dasarnya Kritik Itu Kebencian Maka Keluarnya Biasanya Menyakitkan Yang Dikritik Cari Momen Ini Cari Momen Untuk Engkau Cintai Semuanya Kalau Semuanya Bisa Kamu Cintai Maka Pribadi Pecinta Akan Lahir Dan Kamu Akan Lebih Mudah Dekat Sama Yang Maha Cinta Selama Masih Ada Kemencian Dalam Dirimu Terhadap Makhluknya Akan Tidak Mudah Bagimu Untuk Dekat Pada Kholik Itu Materi Cinta Ilah Kalau Ini Yang Tentang Humor Ada Di Catatan Harian Itu Saya Lihat Ada Bagian Humor Katanya Ji Lelucon Ini Membuat Dunia Tetap Segar Ini Sebenarnya Mengafirmasi Kemarin Ketika Kita Ngaji Humor Itu Ada Debatnya Orang Mesir Sama Orang Arab Sama Orang Israel Orang Mesir Mau Sombong Ini Tau 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 Sungai Nil Itu Ana Yang Gali Katanya Orang Mesir Dijabui Orang Arab Itu Juga Tau Laut Merah Itu Ana Yang Menyebuh Terus Terakhirnya Malah Orang Israel Iya Tapi Lu Juga Tau Laut Mati Gue Yang Bunuh Tau 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 Gualitas Kualitasnya Kita Juga Butuh Humor Saya Yakin Juga Sosok Sosok Seperti Ji Karena Hidupnya Bareng Bareng Sama Sama Mahasiswa Anak Anak Muda Pasti Banyak Guronya Pasti Juga Banyak Humor Humor Meskipun Kadang-kadang Juga Serius Oke Lanjut Ini Yang Diberihatinkan Oleh Ji Kenapa Bangsa Kita Sudah Terlalu Sering Bermain Dengan Darah Saya Sadar Betapa Sulitnya Untuk Menanamkan Kembali Rasa Hormat Manusia Manusia Indonesia Yang Dibesarkan Dalam Suasana Mas Marder Ini Terhadap Hidup Bagi Saya Kehidupan Adalah Sesuatu Yang Agung Dan Mulia Mas Marder Itu Pembunuhan Masal Kakek Nenek Kita Dulu Agak Terlalu Akrab Dengan Bunuh-bunuhan Itu Mungkin Mempengaruhi Mental Mempengaruhi DNA Kita Sehingga Kadang-kadang Kita Anggap Kematian Pembunuhan Itu Hal Yang Biasa Padahal Al-Quran Sendiri Kan Bilang Bahwa Barang Siapa Membunuh Satu Nyawa Tanpa Hak Tidak Ada Alasan Yang Bisa Dibenarkan Maka Dia Seperti Membunuh Seluruh Umat Manusia Dan Cih Melakukan Penelitian Di Bali Bagaimana Anggota Anggota Yang Dulunya PKI Dibantai Habis-habisan Setelah Mungkin Sebelumnya Yang Dianggap PKI Juga Banyak Melakukan Pembunuhan Pembunuhan Akhirnya Memori Kita Semua Isinya Pembunuhan Demi Pembunuhan Yang Ini Agak Menyulitkan Katanya Ki Membangun Kesadaran Tentang Kalau Bahasa Baratnya Human Dictionity Bahwa Manusia Itu Melia Kehidupan Ini Sesuatu Yang Harus Dihargai Dimuliakan Kehidupan Siapapun Dan Ini Sulit Katanya Ki Kita Sudah Terbiasa Melihat Darah Kadang-kadang Betapa Kita Tidak Kaget Misalnya Ada Fenomena Apa Terorisme Orang Ngebom Itu Kan Terus Gambarnya Kita Sebar Kemana-mana Kalau Di blogger Kita Penasaran Ingin Tahu Mungkin Kita Hinya Kok Ada Gambar Gitu Tapi Kita Bisa Menikmati Jangan-jangan Memang Konstruksi Diri Kita DNA Kita Agak Terpengaruh Itu Sejarah Mungkin Sejak Zaman Kerajaan Dulu Kan Memang Sejarah Yang Berdarah Darah Kalau Ada Yang Mau Baca Sejarahnya Singosari Mojopait Itu Kan Ya Pergantian Kekuasaan Selalu Lewat Pertumpahan Darah Dilanjut Dilanjutkan Zaman Belanda Perjuangan Juga Berdarah Darah Zaman Jepang Berdarah Darah Orde Lama Darah Tumpah Orde Baru Darah Tumpah Jangan-jangan Itu yang Membuat Kita Gampang Rusuh Gampang Sekali Dimobilisasi Untuk Kisruh Karena Memang Mungkin Kita Kangen Dengan Situasi Ribut Situasi Perang Situasi Jangan Kan Yang Gitu Kalau Ada Saya Pernah Baca Buku Psikologi Kemurungan Saja Bisa Diwariskan Ke Generasi Selanjutnya Jadi Kalau Nenek Mau Yang Memurung Misalnya Dulu Simbamu Diputus Pacarnya Terus Patah Hati Sehingga Hidupnya Murung Terus Itu Bisa Diwariskan Ke Anak Cucunya Sehingga Punya Mental Punya Psikologi Yang Gampang Murung Gampang Sedih Jadi Yang Itu Saja Bisa Diwariskan Apalagi Peristiwa Traumatik Sindah Saya dulu Cerita Kalau Lihat Mayat Jadinya Biasa Sekali Luar PKI Disembelai Itu Biasa Jadi Ya Di luar Peristiwa Di luar Kepentingan Polipik Secara Psikologis Ini Sebenarnya Mengkhawatirkan Kita Jadi Tidak Menghargai Nilai Manusia Dan Kemuliaannya Itu Yang Diberihantikan Oleh Ki Mungkin Walau Generasi Teman-teman Ini Ayo Dibiasakan Untuk Mengingat-ingat Bahwa Manusia Itu Mulia Di level Apapun Kita Tidak Punya Hak Sedikit Pun Untuk Menghabisi Sinyawa Siapapun Karena Yang Punya Hak Satu-satunya Hanya Allah Oke Itu Nanti Proses Panjang Sebenarnya Karena Tidak Bisa Diceramahkan Harus Dibiasakan Kalau Hanya Diceramahkan Hanya Bisa Dipahami Karena Ini Harus Disadari Sementara Memori Ini Sudah Agak Kuat Mungkin Terpanjang Di Kepala Kita Rasanya Mungkin Bayanganmu Kalau Musuhmu Itu Mati Kalau Musuhmu Itu Meninggal Kamu Syukuran Luar Biasa Itu Kan Ada Rasa Itu Saya Tidak Tau Mungkin Coba Kamu Cek Siapa Orang Yang Kamu Benci Hari Ini Seandainya Dia Meninggal Mungkin Kamu Alhamdulillah Mungkin Gitu Iya Oke Kalau Masih Ada Itu Mungkin Harus Direview Ulang Perspektif Hidup Bahwa Ada Orang Pernah Salah Ya Ada Orang Pernah Keliru Ya Tapi Mungkin Bukan Dia Segera Ketemu Ajalnya Dan Macem Macem Oke Itu tugas Peradaban Kita Hari Ini Ya Pelan Pelan Kita Belajar Itu Terus Kita Lihat Kebijaksanaan Kebijaksanaan Versi Ji Saya Tidak Mau Jadi Pohon Bambu Saya Mau Jadi Pohon Ok Yang Berani Menentang Angin Itu Ada Taipunya Jadi Dia Ingin Kenapa Dia Tidak Suka Pohon Bambu Kalau Ini Filosofi Aja Nanti Ada Filosofi Yang Suka Pohon Bambu Dia Tidak Suka Pohon Bambu Mungkin Karena Pohon Bambu Itu Mungkin Kalau Kena Angin Dia Bisa Goyang Kiri Goyang Kanan Jadi Dia Tidak Suka Label Pendirian Karena C Orangnya Ide Realis Maka Dia Tidak Suka Pohon Bambu Dia Suka Pohon Ok Yang Kuat Ini Pohon Besar Sehingga Kalau Ada Angin Angin Yang Harus Minggir Oh Iya Kan Karena Pohon Kuat Kalau Bambu Kan Dia Ditabrak Angin Dia Ikut Goyang Kiri Kadang Dia Ikut Goyang Kanan Kalau Ada Godaan Dia Bisa Belok Belok Tapi Kalau Pohon Ok Dia Tegak Orang Yang Punya Prinsip Kadang Kita Menyebutnya Idealis Tapi Kalau Hidup Tidak Ada Idealisme Nanti Kita Tidak Punya Tujuan Tidak Punya Target Kearah Yang Lebih Baik Bahwa Idealisme Kita Tidak Terpenuhi 100% Ok Tapi Jasa Paling Besar Idealisme Adalah Kita Punya Visi Dalam Hidup Kita Punya Arah Dibandingkan Orang Yang Mengalir Saja Yang Lain Keutara Keutara Yang Lain Keselatan Keselatan Katanya Hidup Adalah Soal Keberanian Menghadapi Yang Apa Menghadapi Tanda Tanya Tanpa Kita Mengerti Tanpa Kita Bisa Menawar Maka Terimalah Dan Hadapilah Jadi Hidup Ini Adalah Apa Keberanian Kita Untuk Menghadapi Tanda Tanya Tanda Tanya Itu Berarti Menghadapi Masalah Jangan Lari Dari Masalah Kalau Kamu Lari Dari Masalah Masalah Akan Akan Dibalik Nanti Kamu Akan Dikuasai Oleh Masalah Jadilah Penguasa Masalah Makanya Masalah Itu Terimalah Dan Hadapilah Banyak Orang Yang Lari Dari Masalah Maka Seumur Hidupnya Dia Dibatasi Oleh Masalah Itu Lari Dari Masalah Itu Karena Dia Takut Ada Quote Yang Dulu Pernah Saya Sampaikan Bahwa Ketakutanmu Akan Jadi Batas Hidupmu Maka Hadapilah Hidup Dengan Berani Jangan Takut Dengan Masalah Ya Memang Hidup Di Zona Nyaman Itu Enak Tapi Kalau Kamu Nggak Nabrak Zona Nyaman Zonamu Nggak Luas Luas Ya Hanya Sekitar Itu Uang Sekolah Sudah Zonasi Kamu Juga Mau Ikut Zonasi Juga Jangan Mau Dizonasi Kalau Pribadimu Pak Saya Zonanya Memang Ini Saja Kok Tidak Boleh Kemana Mana Tantanglah Hidupmu Biar Zonamu Jadi Luas Jadi Kenapa Karena Hidup Adalah Soal Keberanian Begitu Kamu Kehilangan Keberanian Maka Kamu Akan Berhenti Disitu Itulah Bata Sidutmu Dan Kamu Selesai Oke Nah Ini puisi Yang saya Potong Dari Ji Mari Sini Sayangku Kalian Yang Pernah Mesrah Yang Pernah Baik Dan Simpati Padaku Tegaklah Ke Langit Atau Awan Mendung Dua Dua Kalimat Terakhir Ini Terkenal Kita Tak Pernah Menanamkan Apa-apa Kita Tak Tak Pernah Kehilangan Apa-apa Kita Lahir Tidak Bawa Apa-apa Kita Melakukan Banyak Hal Mungkin Punya Jasa Mungkin Punya Karya Sudahlah Anggap Saja Kita Tak Pernah Menanam Apa-apa Berapa Besar Sih Jasa Kita Dan Jangan Khawatir Meskipun Kita Merasa Tidak Menanamkan Apa-apa Meskipun Karya Kita Banyak Kita Tidak Akan Kehilangan Apa-apa Kita Lahir Tidak Membawa Apa-apa Jadi Yakinilah Bahwa Engkau Tidak Pernah Menanamkan Apa-apa Untuk Menghindari Biar Kamu Tidak Sombong Untuk Menghindari Biar Kamu Tidak Overestimate Terhadap Dirimu Kita Tidak 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 Kehilangan Apa-apa Ini Untuk Menghindari Biar Kamu Tidak Sedih Tidak Putus Asa Tidak 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 Nanti Kembali Ke Tuhan Kembali Ke Allah Persis Seperti Waktu Kita Lahir Tidak 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 Bahkan Kalau Kamu Merasa Punya Jasa Apa Punya Karya Ya Mungkin Ini Arahnya Antara Pada Pacarnya Dan Aci Kalau Dalam Biografinya Ada Tiga Perempuan Yang Pernah Dekat Cinya Mau Perempuannya Mau Cuma Keluarganya Yang Tidak Mau Ya Mungkin Keluarganya Mikir Wow Dapat Mantu Seorang Demonstran Mengkhawatirkan Nanti Tidak Cocok Dikit Di Demo Aku Mungkin Gitu Jadi Katanya Keluarganya Yang Tidak Cocok Oke Tapi Tidak Saya Khawatir Kita Tidak Pernah Menanamkan Apa Apa Jadi Tidak Harus Kecewa Tentang Apapun Dan Kita Tidak Pernah Kehilangan Apa Nikmati Saja Hidup Seperti Orang Biasa Kita Lanjutkan Wisdom Dunia Ini Adalah Dunia Yang Aneh Dunia Yang Hijau Tapi Lucu Dunia Yang Kotor Tapi Indah Mungkin Karena Itulah Saya Telah Jatuh Cinta Dengan Kehidupan Dan Saya Akan Mengisinya Membuat Mimpi Mimpi Yang Indah Dan Membius Diri Saya Dalam Segala Galanya Semua Dengan Kesadaran Setelah Itu Hati Rasanya Menjadi Legah Jadi Kalimat Ini Menunjukkan Bahwa Nikmatilah Yang ingin Kamu Nikmati Mimpilah Setinggi Mungkin Kerjakan Yang Bisa Kamu Kerjakan Semaksimal Mungkin Indah Indahnya Dunia Nikmatilah Setelah Itu Hatimu Akan Lega Kamu Tidak Akan Menyesal Lagi Kalau Segala Daya Segala Yang Bisa Kamu Nikmati Kamu Nikmati Mimpi Kamu Besarkan Sesuai Yang Ingin Kamu Mimpikan Tindakan Kamu Lakukan Sesuai Yang Bisa Kamu Lakukan Maka Tidak Ada Penyesalan Lagi Kalau Sudah Berusaha Keras Kalau Sudah Berfikir Maksimal Kalau Sudah Menikmati Hidup Sejauh Yang Bisa Dinikmati Kamu Kan Puas Saya Sudah Siap Apa Saja Karena Semuanya Sudah Kulakukan Dan Yang Harus Dialami Sudah Kualami Itu Filosofi Hidup Yang Maksimal Dunia Itu Seluas Langkah Kaki Jelajah Dan Jangan Pernah Takut Melangkah Hanya Dengan Itu Kita Bisa Mengerti Kehidupan Dan Menyatu Dengannya Ini Semacam Meluaskan Lawasan Baik Dengan Baca Buku Atau Dengan Cara Kamu Kayak Tadi Mengakrabkan Diri Dengan Alam Jangan Jadi Orang Kuper Jangan Jadi Katak Dalam Tempurung Mertinya Hanya Itu Saja Hanya Baca Buku Itu Saja Itu Namanya Seperti Katak Dalam Tempurung Dunia Ini Seluas Langkah Laki Maksudnya Kalau kamu Mau Bisa Kamu Jelajahi Semua Bisa Kamu Jangkau Semua Jangan Males Jangan Sempit Wawasan Mentang Mentang Sampulnya Merah Terus Kamu Anggap Buku Kiri Tidak Yang Luas Sedikit Wawasannya Jadi Lebih Baik Diasingkan Daripada Menyerah Pada Kemunafikan Kayak Prinsip Tadi Manusia Dibentuk Oleh Ambisi Mengenai Masa Depan Dibentuk Oleh Kenyataan Kenyataan Kini Dan Pengalaman Pengalaman Masa Lampau Maka Perhatikanlah Ambisimu Apa Kenyataan Yang kamu Hadapi Hari Ini Apa Pengalaman Yang Kena Kamu Rasakan Apa Itulah Sosokmu Hari Ini Saya Sering Bilang Apa Yang Kamu Masukkan Apa Yang Pernah Kamu Alami Dan Apa Yang Pernah Ingin Kamu Capai Itulah Yang Membentuk Dirimu Tidak Ada Orang Yang Bisa Bebas Dari Ini Seorang Pun Tak Dapat Merebaskan Dirinya Dari Masa Lampau Pengalaman Pengalaman Pribadi Memberi Warna Pada Pandangan Dan Sikap Hidup Seseorang Untuk Seterusnya Ini Bahan Muinstropeksi Kenapa Aku Jadi Orang Yang Seperti Ini Sementara Teman Temanku Seperti Itu Kenapa Gayaku Hari Ini Seperti Ini Sementara Gayaku Temanku Yang Lain Seperti Itu Pasti Ada Hubungannya Dengan Ambisinya Keinginan Atau Cita-cita Kemudian Pengalaman Yang Pernah Dialami Dan Yang Ketiga Kenyataan Sekarang Yang Dihadapi Maka Jangan Merasa Lebih Baik Lebih Tinggi Lebih Hebat Dari Yang Lain Yang Setiap Orang Dikonstruksi Oleh Tiga Hal Ini Bagi Saya Kebenaran Biarpun Bagaimana Sakitnya Lebih Baik Daripada Kemunafikan Dan Kita Tidak Usah Merasa Malu Dengan Kekurangan Kekurangan Kita Kalau Memang Kenyataannya Kamu Lemah Akui Bahwa Kamu Lemah Kalau Memang Kenyataannya Kamu Kurang Akui Saja Kamu Kurang Kebenaran Bunyikan Sebagai Kebenaran Kesalahan Bunyikan Sebagai Kesalahan Kalau Tidak Berarti Kita Tergolong Orang Yang Munafik Dan Kebenaran Sakitnya Seperti Apapun Lebih Baik Daripada Munafik Oke Ini untuk Introveksi Ya Kedalam Karena Biasanya Kayak-kayak Gini Kamu Pakai Untuk Menyerang Orang Lain Yang Bukan Dirimu Terus Kamu Maksa Orang Untuk Kamu Itu Keliru Kamu Itu Munafik Padahal Kebenaran Bagaimanapun Sakitnya Kan Harus Kamu Akui Kamu Akui Kebenaran Ini Kalau Tidak Kamu Munafik Ini Kan Selalu Nyerang Orang Dengan Itu Ini Sebenarnya Suara Kebenaran Dari Dalam Dirimu Dan Tidak Usah Malu Katanya Kalau Memang Salah Akui Saja Salah Kalau Keliru Akui Saja Keliru Kamu Tidak Jatuh Karena Mengakui Kebenaran Dari Manapun Dan Seperti Apapun Bentuknya Kalau Ini Agak Panjang Ini Tentang Keadilan Betapa Banyaknya Ketidak Adilan Di Dunia Ini Tidak Hanya Di Indonesia Tetapi Di Mana Mana Di Seluruh Dunia Di Guatemala Di Vietnam Di Amerika Serikat Di Rusia Di Ceko Di Afrika Dan Lain Lain Seolah Dunia Ini Adalah Tumpuan Sampah Dari Nafsu Dan Ketamaan Manusia Kadang Kadang Saya Berpikir Apakah Tidak Lebih Baik Meledakkan Dunia Ini Agar Supaya Semuanya Berakhir Gegeran Aja Semuanya Tiap Hari Semoga Ada Tsunami Ada Gunung Meletus Terus Bubar Barisan Semua Seolah Itu Pikirannya Tetapi Di Samping Itu Semua Kita Juga Melihat Tidak 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 Sebentar Pas Masih Banyak Manusia Manusia Yang Punya Idealisme Yang Bergulat Untuk Suatu Cita Cita Sebagian Mereka Berhasil Dan Jadi Orang Terhormat Seperti Gandhi Kennedy Tetapi Meskipun Berjuta Juta Penggelam Dalam Sampah Sampah Dan Hilang Di Telang Waktu Jadi Tidak harus betul-betul salah, masih ada orang-orang yang berjuang dengan cita-cita Tapi ada yang lebih jelek dari itu, apa? Tetapi yang lebih menyedihkan adalah mereka yang menemui kekecewaan-kekecewaan Mungkin targetnya gagal, ambisinya tidak terpenuhi Dan kemudian dipenuhi rasa benci pada lawan-lawannya Orang ini lebih menyedihkan Mereka bertekad menghancurkan dunia lawan dan kejam terhadapnya Terhadap lawan-lawannya maksudnya Jadi ada orang yang sampah yang hilang di telan waktu karena mereka tidak punya visi Tidak punya idealisme dalam hidup Mereka hanya mengumbar nafsu dan ketamaan Tapi ada yang lebih menyedihkan dari itu, yaitu orang-orang yang setelah kalah, setelah gagal Akhirnya dirinya dipenuhi kebencian Terhadap orang-orang yang sukses terhadap lawan-lawannya Dan bertekad menghancurkan lawannya Dan dia punya karakter kejam terhadap lawannya Ini lebih menyedihkan daripada orang-orang yang hanya mengumbar nafsu ketamaan Yang oleh Ji disebut orang-orang sampah Ini berarti lebih rendah daripada sampah Makanya jangan memelihara kebencian Buat apa kita pelihara kebencian Pelihara sapi aja buat korban Ayo biar gak capek Oke Terakhir Masih ada terakhirnya lagi Kesepian dan kematian Orang-orang kayak Ji ini Memang nanti Yang dihadapi apa? Dia akan kesepian Karena gak banyak orang seperti dia Akhir-akhir ini saya selalu berpikir Apa gunanya semua yang saya lakukan ini? Saya menulis, melakukan kritik kepada banyak orang Makin lama semakin banyak musuh saya Dan makin sedikit orang yang mengerti saya Kritik-kritik saya tidak mengubah keadaan Sudah dikritik sampai segitunya ya pancet Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Kadang-kadang saya merasa sungguh kesepian Jadi ini yang dirasakan oleh Ji di akhir-akhir hidupnya Teman-temannya mungkin sudah banyak yang sukses Ada yang jadi DPR, ada yang jadi pejabat Dia akhirnya merasa sendirian Nobody can see the trouble I see Nobody knows my sorrow Kalimat ini tertulis juga di makamnya Makamnya ada di daerah Tanah Abang yang sekarang jadi museum Saya lupa nama museumnya tapi silahkan kesana Ini museum ini unik karena bekasnya makam, bekasnya kuburan dipakai museum Jadi kalau jalan-jalan di antara nisan-nisan itu Nah ini bekas makamnya orang-orang Eropa sebenarnya Jadi dimakamkan di situ Nah di makamnya itu ada kalimat ini Nobody can see the trouble I see Tidak ada seorang pun yang melihat The trouble I see Masalah yang aku lihat Jadi orang kritis itu kan selalu lihat masalah Oh ini bahaya kok itu yang dilakukan Ini gawat kok itu yang dilakukan Dia lihat itu Dia sakit karena lihat itu Nobody knows my sorrow Aku khawatir nasib bangsaku Aku khawatir nasib masyarakatku, rakyatku Tapi tidak banyak orang sadar Tidak banyak orang tahu sakit yang kurasakan Nobody knows my sorrow Nobody can see the trouble I see Ini yang menunjukkan bahwa dia kesepian Nanti kalimat yang pernah dia pakai adalah The eagle flies alone Seekor elang memang terbangnya sendirian Jadi kan anda ada tandingannya Biasanya ya terbangnya sendirian Ini kalimat-kalimat terakhir yang mengindikasikan Sebelum dia meninggal Seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri Untuk dilupakan Seperti kita melupakan yang mati Untuk revolusi Yang kedua Seorang filosofi Yunani Pernah berkata bahwa Nasib terbaik adalah Tidak dilahirkan Yang kedua Dilahirkan tapi mati muda Dan yang paling sial adalah Umur tua Rasa-rasanya memang begitu Katanya Ji Maka bahagialah mereka yang mati muda Berarti dia bahagia Karena dia mati muda Jadi ini kalimat ini Mungkin disarat bahwa Kemungkinan umurnya tidak panjang Yang paling enak memang tidak dilahirkan Katanya Filosofi Yunani Karena tidak dilahirkan Tidak ada masalah Kalau tidak dilahirkan Kamu tidak mikir Tidak ada kamu Lahir kalau umurnya panjang Berarti banyak masalah Banyak problem Banyak kesulitan Ya paling tidak nomor dua Lahir tapi mati muda Dan dia dapat opsi yang kedua Karena yang pertama gak mungkin Terus kadung lahir Gimana lagi Dan kalimat terakhir itu Sering dipakai Untuk menggambarkan Kematian mudanya seorang Ji Makhluk kecil Kembalilah Dari tiada Ketiada Berbahagialah dalam ketiadaanmu Ini untuk menyebut dirinya sendiri Karena Ji ini sosoknya kecil Agak mungil Maka kalimat ini adalah Isarat bahwa Sudah saatnya kembali Makhluk kecil Tapi lebih tinggi dari saya pasti Kembalilah Dari tiada ke tiada Kita ini kan hakikatnya Tidak ada Karena kuasa Allah Kita ada Pada akhirnya nanti Pasti tidak ada lagi Karena satu-satunya yang ada Kan hanya Allah Jadi kembalilah Ke jalanmu yang benar Ilaihi rojiun Dari tiada ke tiada Dan Berbahagialah dalam ketiadaanmu Ini sebenarnya kalimat sangat filosofis Orang yang bisa bahagia Dalam ketiadaan adalah Orang yang tidak Terikat oleh apapun Bahkan oleh keberadaan dirinya sendiri Ini kalau dalam tasawuf Doktri ini Namanya Fana Ya Ya besok nulis sosokripsi Fana dalam perspektif Suhoji Jadi Yang bisa meniadakan dirinya Menganggap dirinya Tidak ada Karena satu-satunya yang ada Hanya Tuhan Itu kalau ditafsirkan Sangat jauh Makanya seperti saya bilang Malam ini Suhoji Versi Ngaji Filsafat Jadi Makhluk kecil Kembalilah Dari tiada Ke tiada Berbahagialah Dalam ketiadaanmu Oke Saya akhiri itu ya Pengenalan kita Terhadap Suhoji Ini Pagi yang mudah-mudah Semoga dapat benchmark Pagi yang tua-tua Inilah yang dialami Yang dirasakan Oleh teman-teman Mahasiswa Yang Aktifis Dalam tanda petik ya Jadi Kadang-kadang orang tua itu Susah menyelami Kehidupan anak-anaknya Karena mungkin Anaknya juga Susah cerita Nulis juga Susah Ini anakku Ngalami Kok jadi kayak gini Itu kan bingung Nah antara lain Bisa pinjem Suhoji Oh Inilah gejolak Yang dialami oleh Seorang Mahasiswa Yang Kritis Dan peduli Terhadap Bangsa Dan negaranya Oke Saya kira itu Minggu depan Kita lanjutkan Ke Buku harian yang lain Kita ketemu Ahmad Wahid Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu Muafiq Wallahu A'lam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Maha barokatuh Buku harian yang lain Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa